Aksi polisi saat melumpuhkan serangan teroris ini di kawasan Tamrim pertengahan Januari lalu tentu masih diingat masyarakat. Namun tak segenar aksi mereka. Masyarakat tampaknya juga terpesona dengan seragam kasual polisi yang mengenakan celana kargo dan sepatu bot, warna krem, serta kaos polo bertuliskan Turnback Crime. Yang bisa diartikan membasmi kejahatan. Namun belakangan kaos Turnback Crime ini disalahgunakan sejumlah oknum polisi gadungan untuk melakukan sejumlah kejahatan. Pihak kepolisian pun dikabarkan sempat melarang penjualan kaos ini kepada masyarakat sipil. Namun kabar tersebut langsung dibantah Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti yang mengatakan kaos Turnback Crime bukan termasuk seragam polisi dan hanya kaos biasa yang bisa dipakai oleh siapapun. Begini, saya sampaikan ya, Turnback Crime itu bukan uniform polisi, bukan juga uniformnya Interpol. Dia Turnback Crime itu hanya moto daripada Interpol. Boleh, siapa saja pakai itu boleh. Tidak ada larangan. Sekalipun di belakangnya ada polisi, Pak ya? Iya, enggak apa-apa mau dipulis. Polis, mau polisi. Apakah terus kalau misalnya ditulis polisi terus dia pasti polisi? Bukan, itu bukan uniform polisi. Munculnya kabar warga sipil dilarang memakai kaos Turnback Crime justru membuat penjualan kaos ini laris manis. Di Denpasar Bali misalnya, pedagang mengaku setiap hari kaos Turnback Crime dapat terjual 15 hingga 25 kaos per hari yang dijual seharga Rp60.000 hingga Rp90.000. Selain kaos Turnback Crime, topi dan kemeja pun juga laris di buru warga. Tentunya kita berharap masyarakat membeli dan menggunakan kaos ini sebagai rasa bangga atas kerja polisi dan bukan disalahgunakan untuk aksi kejahatan. Apalagi sudah jelas, karena memang boleh diperjual belikan, tak berarti mereka yang memakai atribut Turnback Crime adalah polisi. Dari Denpasar Bali, Aris Wianto, melaporkan.